Cuma memang karena masih di dalam lingkungan keluarga, aku di rumah masih melakukan sholat tapi cuman gerak. Kehidupan celebrity tena air memang selalu menarik diperbincangkan. Bahkan yang berkenaan dengan persoalan privasi seperti agama pun tak luput jadi sorotan tajam. Misalnya sejumlah artis senior ini sempat jadi pusat perhatian dikarenakan memutuskan berpindah agama dari Islam ke Kristen. Biar Fukum Lofus tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut ini beberapa artis senior Islam yang masuk Kristen. Roy Martin Tidak ada disangka jika ayah dari Gading Martin ini dulunya sempat memeluk agama Islam. Suatu hal yang membuat demikian, lantaran aktor senior ini dilahirkan dari orang tua yang berbeda agama. Sang ayah yang bernama Abdul Salam merupakan pemeluk agama Islam, sementara ibundanya diketahui menganut keyakinan Kristen. Sedangkan mantan mertua Gisela Anastasia ini memilih mengikuti jejak ayahnya meluk agama Islam. Bahkan Roy sempat punya nama yang terkesan Islami yakni Roy Caksono Abdul Salam. Namun sering berjalannya waktu, kakek dari Gembita Nora Martin ini memutuskan berpindah agama dari Islam ke Kristen. Dan bercerai dengan istri pertamanya, Farida Sabti Jastuti. Kendati demikian, hingga kini Roy belum mengungkapkan alasannya mengapa mantap berpindah agama. Yati Surahman Artis senior yang sudah malang melintang di dunia seni peran, Yati Surahmi Yati Agustina, atau yang familiar disapa dengan Yati Surahman, mendadak jadi perbincangan yang aktual setelah perjalanan spiritualnya terungkap ke publik. Pasalnya bintang film Iblis dalam kandungan ini dilahirkan dari keluarga Islam yang tak beribadah. Namun di saat usianya menginjak ke-12 tahun, Yati terpikat dengan pohon natal di rumah tetangganya. Ia mengaku terasa tenang hatinya ketika melihat pohon natal tersebut. Hal itu yang kemudian membuatnya mantap pindah agama dari Islam ke Kristen di usia yang terbilang sangat moda. Kendati demikian, Yati memilih merahasiakan keputusannya tersebut kepada keluarganya. Bahkan meski sudah dibaptis, dirinya masih melaksanakan sholat lima waktu. Nia Sulkarnain Aktis yang sempat tenar di era 90-an ini tak lain dan tak bukan adalah seorang pemain seni peran yang dilahirkan dari keluarga yang menganut keyakinan Islam. Namun seiring berjalannya waktu, artis yang masih terlihat cantik dan manis di usianya yang menginjak ke-52 tahun ini memutuskan berpindah keyakinan membeli agama Kristen. Tepatnya setelah dipersunting oleh kekasihnya yang bernama Ari Sihasale pada tanggal 23 September tahun 2003 silam. Bintang film Seputih Cinta Melati ini berpindah agama mengikuti jejak lelaki yang telah memenangkan hatinya, yakni sang suami tercinta. Ari Wibowo Main seni peran yang sempat tenar lewat perannya sebagai boni dalam seni tron Daru Debu ini semula menganut keyakinan Islam. Kendati demikian aktor yang masih terlihat gagah di usianya yang sudah menginjak ke-51 tahun ini, diberi kebebasan oleh orang tuanya untuk menganut keyakinan yang ia mau. Sebab itulah pada akhirnya suami daripada Inge Anugrah memilih untuk memeluk agama Kristen. Sementara orang tua dari artis kelahiran Berlin Jerman ini termasuk pada orang yang tidak taat beribadah. Ayahnya beragama Islam, akan tetapi tidak rajin beribadah, sedangkan ibunya termasuk pada penganut agama Kristen yang tidak rajin dan taat berdoa. Uci Bing Selamat Ratna Luciana Albar atau yang akrab disapa dengan Uci Bing Selamat ini mengawali karirnya di dunia entertain dengan memintangi film kisah Cinta Tommy dan Jerry pada tahun 1980. Film tersebut sekaligus mengantarkannya menjadi salah satu pemain seni peran yang cukup diperhitungkan. Selain daripada itu, Uci termasuk pada artis senior yang sempat bolak-balik pindah agama. Ia yang dibesarkan dari keluarga beragama Islam, kemudian memilih pindah agama meluk agama Kristen. Tetapi dikemudian hari dirinya memilih kembali ke agama Islam. Dan bahkan perempuan 59 tahun ini diketahui mengenakan hijab. Lydia Nur Said Penyanyi yang sudah memasuki usia senja ini menceritakan peristiwa kelam saat memutuskan berpindah agama. Pelantun lagu Rintangan ini memantapkan hatinya berpindah agama dari Islam ke Kristen. Ia memilih pindah keyakinan karena hatinya tergetuk setelah menghadiri pemakaman secara Kristen. Kendati demikian, keputusannya tersebut mendapat penolakan keras dari orang tuanya. Bahkan orang tuanya semakin emosi setelah mengetahui dirinya dibaptis dan menikah dengan kekasihnya yang beragama Kristen. Monika Omardi Pemeran Mayang Sari dalam sinetron misteri Gunung Merapi ini tak lain dan tak bukan adalah aktris yang sempat tenar pada masanya. Namun sering berjalannya waktu, Monika perlahan mulai menghilang dari permukaan. Perempuan 48 tahun ini dikabarkan kembali pindah ke agama Kristen setelah sebelumnya sempat jadi mu'alaf. Monika dituding telah meninggalkan agama Islam karena mengenakan aksesoris Natal dan turut serta merayakan Natal bersama keluarganya. Tak ingin asumsi masyarakat semakin menjadi-jadi, maka kemudian artis cantik ini pun angkat bicara. Ia mengaku tak pernah keluar dari Islam atau murtad. Dia juga menegaskan bahwa perayaan Natal bersama yang diikuti olehnya hanya sebagai bentuk toleransi terhadap ibu dan sang adik yang memang menganut keyakinan Kristen. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.